Is dan sama dengan sama dengan Oke disini sama dengan sama dengan gue sebut aja equal ya biar gak ribet gitu Kenapa is itu berbeda dengan equal Equal ini dipakai untuk membandingkan dua buah objek apakah memiliki nilai yang sama Sedangkan is itu dipakai buat membandingkan dua buah objek apakah memiliki identitas yang sama Apa bedanya identitas dengan nilai? Nah disini kita bahas Jadi misalnya gue punya data data 1 sama dengan 500 data 2 sama dengan 500 Kita print data 1 is data 2 save Disini hasilnya true kemudian kita cek sama dengan sama dengan dia juga true Tapi kalau kita ubah kayak gini A misalnya sama dengan 200 Sedangkan data 2 sama dengan 300 ditambah A hasilnya harusnya sama dong dia sama-sama 500 Kalau pakai equal true tapi kalau dia pakai is dia bakal jadi false Nah kenapa false? Karena identitasnya beda nilainya memang sama sama-sama 500 tapi identitasnya beda Kita tahu dari mana identitas dia beda Kayak gini kita bisa cek ID nya jadi Python ini bahasa yang efisien ya dia tuh bener-bener ngehemat memori sebisa mungkin Nah disini kita nge-print ID dari masing-masing data data 1 itu ID nya ini nih sedangkan data 2 ID nya lain Tapi kalau kita ubah 500 kedua data ini punya ID yang sama nah ini yang dibandingin sama is jadi is itu meriksa identitasnya sedangkan equal itu meriksa nilainya Berarti kalau nilainya berarti kalau nilainya sama langsung aja pakai is dong Bang enggak juga misalnya kayak gini nih kita ubah jadi list misalnya 123 123 123 tebel lu Nah list-list ini kan objek ya Objek itu selalu di-assign dengan ID yang berbeda jadi ID ini adalah tempat nyimpen si data Lokasi memori dimana si data ini disimpan di dalam memori Karena list ini objek dia pasti disimpan di tempat yang berbeda Enggak kayak integer ataupun string Makanya kalau kita ngebandingin dua buah list itu harus pakai equal nggak bisa pakai is Kita coba kalau is dia false sedangkan Kalau equal dia bakal true Jadi paham ya perbedaan is dengan equal is itu untuk ngebandingin identitas sedangkan equal itu untuk ngebandingin nilai Oke mungkin segitu aja kalau ada pertanyaan tulis di komen sekian dan Terima kasih Terima kasih